Halo, kali ini saya sedang bersama Norman Shah Norman adalah salah satu temen saya juga di stand up comedy samarika Begara Norman, dia mau di interview Nih, kamu bangsa yang kamu nih Mana emang kita bikin interview tentang stand up yuk Dia gak mau, dia mau asal sama-sama buka baju Dia orang tawa kurus Lihatannya mana yang sehat ya Anjay Bangsa sama Norman Aduh, di sebelah dia kayak aduh, aduh, aduh Aduh malu aku Lihat tete nya Tete yang ini apa nih Ini plek Ayo dia Norman Kamu ngomong-ngomong Norman gabung Setelah buka di Samarinda tahun berapa Tahun tahun 2015 awal Tahun 2015 awal ya Kenapa gak bunuh setelah buka di Samarinda Apakah kamu merasa kamu lucu Kalo dari Waze please Kalo dari Waze please yang lucu gitu Waze ini lucu Itu patokannya gimana tuh Kamu ngerasa kamu Anjingnya aku pake Waze sendiri Nah Kapan kayak kita Kita gak pake Waze Pake Waze Oh Nah gila sih Nah kayak gini aku keliatan hitamnya Nah kayak gini aku keliatan hitamnya Bahasa dulu makanya coblatnya Sampai coblat apaan coblat Kenapa tuh, kenapa Maksudnya kamu gabung sama Rinda Kamu ngerasa kamu lucu tuh Katokannya dimana? Pertama basically lucu Aku punya basically lucu Oh gitu, orang kan sering rawak ya Rawak Yang dilihat Ya 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 Gitu Aku為什麼 juga Pengen gitu Baca Bakuk Speaking Oh gitu Waktu itu masih kuliah ya Masih kuliah Udah jadi gabung secara copy di Samarinda Udah, secara copy di Samarinda Dan Dan Ketika kamu gabung Apa yang kamu rasakan nih? Banyak sih perubahannya gitu Kamu rasakan nggak senang Senang Senangnya karena Karena satu Oh, orang yang juga banyak yang kenal gitu deh. Oh, ada orang umum artis. Orang stand up buat. Eh, ketawamu. Jadi, tapi memang banyak yang kenal ya? Banyak yang kenal. Soalnya, stand komedia satu-satunya dihutak itu cuma aku. Oh, gitu. Kalo di Godbu mungkin banyak teman-teman yang bayang. Iya, dihutak satu-satunya. Satu-satunya yang ikut secara komedia dihutak cuma kamu. Aku doang. Wih, dikampus bayang dong. Bayang dong. Pernah nggak bodysit cewek menggunakan stand up? Waduh. Mungkin bodysit sih, enggak. Cuma ngedeketin, tapi ujung-ujungnya dia bakalan tahu gitu kalau aku sekarang pemegian. Karena? Karena foto gua pimpin. Ehh, palit dong. Palit dong. Semua kopik begitu. Pokoknya kalau tiba-tiba berubah foto stand up, itu gua cari bincang. Ehh, bangsa semua komik ini. Ehh, bangsa semua komik ini. Tenang, akhirnya gabung ya kan. Akhirnya gabung sama Rinda. Apa hal yang paling kamu banggakan dari stand up komedi sama Rinda? Ehh, yang aku banggakan ya. Ehh, aku yang pertama tadi aku dikenalkan bawang. Terus dari stand up juga kita bisa mendapatkan penghasilan gitu. Waaay, job. Job, job. Bisa juga misalnya kita lagi jalan-lagi jalan gitu, ngelauk aja di labu merah. Ehh, bangsa. Gak, bangsa. Gak, bangsa. Tapi kalau aku boleh gitu, kalau di jalan. Orang tuh kenal sama aku gitu. Gua asyik ya, asyik ya. Asyik gitu, enak, ekstrenak gitu. Jadi, tapi kamu udah kenal sama keluarga? Gak kenal. Terus, respon lu gimana nih? Aku jadi nih, aku kenain buit. Gak kenal sama Rinda. 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 Iya, segitu aja. Banyak artis sama Rinda lah ya. Ernest dan A. Itu bagi teman-teman nih. Yang mau gabung stand up komedi sama Rinda dengan tujuan terkenal itu. Gak ada salahannya. Gak ada salah, ya mungkin kita memang untuk berkarya. Tujuan kuburkarya apa? Gak ada terserah kamu. Ini kayak normal ini. Kita masih bebas aja. Mungkin konsisten aja gitu. Sebagai orang baru yang bergabung di stand up komedi sama Rinda 2 tahun ya? 3. 3 tahun ini ya? Iya. Berapa kali bapak? Dari bapak setiap lagi. Wah, udah akusin. Dari waktu 3 tahun. Udah akusin. Budok yang terima. Aku sakit hati betuna. Bang Yaudi setiap episode harus dibahas. Iya bang. Iya bang. Berapa, maksudnya berapa kali orang dapet bodok dari? Iya. Bodok aku nih. S1 kuburkanya dihilangin bodok. Sama orang yang udah puluh. Jangankan kuliah? Iya. SMA nya 3 sekolahnya. Wih. Gila orang. Apa ya? Di akademis tuh emang gak ada titelnya. Di kehidupan, dewas udah deh. Iya. Jadi kita tuh agak susah. Eh. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Tadi itu yang. Tadi ya. Tadi ya. Apa? Komika ganteng. Komika ganteng. Tapi. Tidak lucunya. Ya. Tidak lucunya. Hehehe. 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 Mendingin gak gita. Gekita dong. Soal kitapnya. Dari TV2. Iya. Tapi tetap yang dimintain foto dia. Ya. Bangsat kalian ya. Kami benci Komika ganteng. Iya. Lalu. Kami capek ngelawan. Kamu yang dapet foto, dapet cewek. Titikan matilin tuh lama loh. Alma. terkuras otak, yang dapat hasilnya iya bagus, kayak gajian nih, kerja di pelabuhan gajian yang dikasih biaya, enak betul, yang ngapa-ngapain terus tujuanmu nih terakhir nih man, ini berapa sih nih? oh masih ada ada ga di pengalaman selama stand up yang menyakitkan buat kamu? pengalaman apapun bikin kamu mantap, bikin kamu tengah sih, selama stand up ya? pernah dong? pernah, pas gimana tuh? pertama kalinya aku ngejob, dapet job di job setiap eh, ini gak bisa aku ngejob sama juga, terus dapet job ya? pertama kalinya aku dapet job, itu sakit hati banget itu keapa? soalnya aku tuh stand up, disautin maksudnya disautin kaya di... kamu kenalkan gitu? iya, kaya pes bintur gitu iya, kaya pes bintur gitu buah besar gitu ini kan kaya waktu itu kamu disautin kapan? iya, kamu kan kalo stand up itu, kamu biasanya perkenalan gitu iya, perkenalkan nama saya normal, terus ada jautin iya, 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 saya tau, saya tau wah, kasi sama eh, diam ya, eh, eh itu paling ga enak ya, karena... diganggu jadi temen-temen yang menonton, yang suka sama stand up comment ini kalo mau ngikutin, maksudnya mau menikmatin acara serap om ya di... nikmatin aja jangan disautin nanti bakal ada lucunya, gampang, kan aja iya jangan disautin, membuat konsentrasi bang set diriannya enak ke diri, sendirian dari situ bang iya, jadi kalo misalnya ada orang stand up merasa kurang lucu, jangan disautin lah iya, 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 iya langsung dibangkar gak usah stand up lagi, sudah jangan dong, musuh bintur, maksudnya menjadi apa ya hahaha hahaha udah kayak gini Norman, udah usah dibatkan kenanginnya nyala api hahaha batubara dia hahaha aset Kalimantan, bang Kalimantan tujuanmu stand up apa, masih benar emang? atau kedepannya apa ya, bapak-bapak? sebenernya tujuanmu stand up ini, ya kita belajar bagus bikin terus kedepannya juga aku pengen ya dari aku sebenernya penyempat kembang di Indonesia oh, pengen stand up yang keren gitu ya betul enggak, cuma bila aku stand up cuci vokal oh, pengen nasional juga kalau yang menurut kita doakan memang stand up di bukan di Gara Kalimantan aja kita doakan aja stand up di Bulgarian hahaha 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 kami telah lihat nah kemarin gue masih ketereksis kan ini nama temen kampus oh iya jadi Norman ini pernah beluntel sama temen oh iya Norman boleh diuntak sebenernya nolong sama bangga salah kalo pihak untang bilang Norman ini gak suka sama untak ya soalnya dia kemana-mana bawa nama untak tapi bener banget karena jadi gini ceritanya Norman lulus kuliah setelah lulus kuliah Norman foto nih di depan kampus untak ada kata-kata gitu selama tinggal kampus lu yang sensor gitu kan akhirnya pisah punya kampus gak terima gak ngerasa meletekanya akhirnya Norman diadukat ke polisi hahaha dan itu aku shock aku bosan kenapa dilaporkan pas ulang tahun ku hahaha hadiah ulang-ulangnya sangat tidak nyaman aku tegak itu pas hadiah ulang tahun dilaporkannya iya pedih 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 bukannya dikasih hadiah dikasih sopasi hahaha hahaha itu hampir di penjara mana hampir sudah aduh udah dapet semua cintanya tuh hahaha terus penyelesaiannya gimana terus penyelesaiannya gimana penyelesaiannya akhirnya aku minta maaf gitu karena emang ada kata-kata aku yang tidak sepantas ya tidak sepantas ya walaupun tidak bermaksud seperti itu tidak bermaksud seperti itu pada pelajaran yang kita terima adalah kita boleh emang ekspresikan diri kita tapi dengan cara-cara yang tidak menyunggu orang lain itu ya iya mantap loh Norman lah itu lah jadi buat untak ya sebenernya saya bangga gitu hahaha tapi jangan tapi memang gitu dong untak mahal iya iya kalo mahal orang gak karena masalahnya Norman bilangin untak itu matre tapi kalo mahal itu memang iya tapi kalo mahalnya belum tentu dong iya itu Normannya bangsa hahaha terima kasih mantap mantap Norman Sya selamat menikmati